Intro Pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat Seselawesi Tengah di Gedung Gelora Bumi Kaktus pada Senin sore tadi dihadiri langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pengurus DPC yang dilantik kemudian mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden pada pemilihan 2024 nanti kepada Anies Baswedan dan AHY. Senada dengan pengurus DPC yang baru saja dilantik, Ketua DPD Partai Demokrat Seselawesi Tengah Anwar Hafidh juga mendukung penuh pasangan Anies dan AHY pada pilpres mendatang. Hari ini kami ingin menyampaikan kepada Ketua perasaan kami dan deklarasi kami serta harapan dan doa kami, kami senantiasa berdoa di tanah kali yang keramat ini. Insya Allah hari ini Allah akan mendengar doa kita semua dan kami siap untuk mendukung sepenuhnya memenangkan sulit setengah dengan Insya Allah 2024 Presiden dan Wakil Presiden salah satunya kita ada di dalam yaitu Partai Demokrat dengan mengusung kader kita terbaik yaitu Ketua Mungkita Bapak Agus Harimuthi Yudhoyono. Sementara AHY yang hadir dalam pelantikan pengurus DPC ini belum mau berkomentar terkait pencalonan dirinya dan Anies. AHY lebih fokus dalam menjalin komunikasi dengan Partai Koalisi saat ini yakni Nasdem dan PKS. Insya Allah Demokrat yang bersama dua papan lain yaitu PKS dan Nasdem semakin intensif berkomunikasi. Tentu dalam politik segal sesuatunya dinamis. Setiap Partai juga memiliki agenda dan target-target pencapaian. Yang jelas kami semakin intensif berkomunikasi, saling membangun kontroli kesemahaman dalam misi-misi dan juga cara-cara yang bisa dijalankan untuk membangun koalisi dan juga paling penting bukan hanya koalisi terbangun tapi koalisi yang menang. Selanjutnya AHY akan melakukan kunjungan ke Sulawesi Barat untuk memperkuat simpul Partai Demokrat agar bisa memenangkan pilek, pilpres, dan pilkada pada tahun 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!